Yang digunakan dari RRQ sendiri, tapi gue jujur walaupun se-Indo Pride-Indo Pride-nya gue ya, gue gak bisa bohong, gameplay Buriram barusan itu clean, clean banget. Karena itu secara teori memang sering kita ungkapkan, kan ada orang yang maju, ada orang backup dari belakang, tapi lihat dari titik yang dimainkan oleh Takae tadi, itu gak gampang untuk di offense. Ada beberapa titik yang cuma bisa low pick doang, tapi Buriram bisa melakukan itu dan ya benar-benar luar biasa. Takae pun masih ada satu orang, jadi masih ada harapan yang bisa dimainkan. Tadi Bigot Run pun dua orang bisa chicken, Takae gue harapkan juga dengan last man standingnya setidaknya bisa untuk ngumpulkan placement lebih tinggi lagi. Karena di hari kedua kemarin Takae bagus banget kok mainnya, di hari pertama kemarin Takae bagus banget, bahkan sempat mendapatkan chicken juga gak jamnya. Biar betul sekali, jadi kita duduk aja lihat sampai yang akan sembar main seperti apa, karena disini BN United yang dari tadi bermain dengan 3 player saja saat ini gak berhenti-berhentinya melakukan pergerakan yang cukup sedikit agresif, walaupun tidak 100% agresif tetapi juga sedikit offensive menuju ke arah lawan-lawannya yang sudah terpantau di seberang mereka kali ini. Sementara itu dari Buriram United yang dari tadi juga sempat dimention oleh Ojan, kalau misalnya permainan mereka atau movement yang mereka lakukan itu calculated banget. Bahkan benar-benar mengambil resiko yang besar untuk mereka semuanya bisa maju berdua tadi dihadapin, diberikan gempuran tetapi ternyata di sisi yang lainnya. The last man standing dari Takae Esports gak bisa bertahan lagi karena ternyata dijegal dengan adanya granat tadi Ojan. Ya, next try untuk Takae, ya sudah tidak apa-apa, sudah harus pulang terlebih dahulu tapi setidaknya poinnya masuk ke tim Indonesia ya, bukan ke tim luar. So, still for a global scope, ini masih bagus untuk tim Indonesia. Tapi we'll see kali ini The Xavier juga tim yang sangat tengah karena memang turun di sekitar Pochinki mereka cepat untuk menuju ke arah bagian high ground, high ground Sosnovka. RRQ ini gue katakan tadi, ini RRQ yang berbeda karena RRQ sebiasanya bermain di Pro League, mereka gak bermain di rumah 12, akan rotasi lambat. Tapi kali ini lebih cepat pergerakan yang mereka bangun, bahkan udah mendapatkan rumah yang tadi sempat dilute oleh Micro Boy, kemudian juga jembatan udah mereka take over. So, ini akan menjadi sebuah hal yang baik. Di zona keempat makan masih masuk, tapi ternyata sentralnya, ini kalau teman-teman yang awal di bagian tengah, ini cukup terbuka namun dari bagian jembatan kiri. Sekarang udah kedatangan tamu dari Bonafide, yaitu NFT yang akan membuat tuyo sangat low HP. Dua orang maju tidak bisa untuk dilandaskan dan akhirnya Bonafide, kehilangan satu orang lagi, the last two men standing. Ucup dan juga bots akan berhadapan dengan full team dari NFT, bahkan ada tim lain dari bagian kiri yaitu Temp Entertainment yang mulai mendekat. But not an ideal situation untuk Bonafide Esports, Tona. Not an ideal situation untuk prediction gua juga kali ini hujan dan juga teman-teman. Ternyata ada suatu pergerakan yang dilakukan oleh bots yaitu tembakan-tembakan, namun harus mengikhlaskan nyawanya juga ya. Nampaknya juga akan dibiarkan bleeding out karena Ucup pun juga sudah lari, sudah ngacir. Terlebih dahulu untuk bisa mengamatkan depannya, tetapi Aura Esports lagi-lagi tiba-tiba. Tiba-tiba knockdown di arah-arah ke tengah dan sudah disambut oleh peluru-peluru panas dari NFT Esports. Dan lihat Flippy, Flippy nampaknya ingin mengejar, ingin membuka lagi visionnya yang lebih baik lagi ke arah-arah ke tengah. Untuk dia membuka comfort, satu knockdown tersebut menjadi elimination point. Karena ada tiga kawannya dari NFT kali ini yang akan maju menuju ke ujung jembatan yang lalu sejak tim Aura. Nah, itu dia sudah terlihat di kamera kita kali ini. Karena sudah banyak banget pemain-pemain tim Aura yang kali ini ter-knockdown hanya menyimpulkan Jackson orang kiri. Kali ini di ujung sana yang sudah ter-spot. Beradaannya tapping-tappingan dari movie yang terlihat di Taledron benar-benar on point. Sementara itu ada Ramones dan juga Flippy yang akan tutup keberadaan dari depan sana dan langsung saja dikejar loh. Tanpa basa-basi lagi dikejar habis-habisan dicari ke bawah, ke bawah, ke bawah. Tetapi RRT karena RRT juga melihat keberadaan mereka di atas jembatan sana Ozan. Ya, betul banget NFT kali ini justru terdesak karena empat playernya terjebak di bagian jembatan Ucup. Dan juga Jeksi harus terpaksa turun ke arah bagian bawah. Dan kita lihat kali ini pengamatan remort dan dicuk on point NFT. Dalam beberapa waktu ke depan harus sudah mulai bergerak karena zona akan mulai mendorong lagi jembatan. It's not safe anymore. Namun penjagaan dari RRT pun tidak hanya dari Mort. Tapi lihat Valdemort, Mort yang lain. Karena awalnya Valde kali ini udah melakukan tembakan bahkan Flippy. Ter-take down di sana. Ada PPP yang turun juga tapi asap di sini. Dari bagian jauh juga. Valdemort menolongan seorang atau dua bahkan kali dari NFT. Dua lagi ter-take down. Valdemort is justru strong. Nampungnya juga turun dari bagian tempat tapi dari bagian lain. Dan RRT juga. No, another Indonesian team harus pulang ke lobby. Tapi benar-benar well played untuk RRQ. Itu NFT nggak dikasih celah? Kanan, kiri, bahkan dalam truknya sendiri. Ini penjagaan yang on point banget, Dona. Iya on point banget dan nampaknya dari arah bawah. Dari arah perairan juga terdapat sebuah team lock yang akan terjadi oleh Jesse dan juga Ucup. Karena ini adalah punggawa terakhir dari masing-masing tim yaitu Aura dan juga Bonafide. Yang sebisa mungkin mereka bekerja ekstra keras untuk bisa menyelamatkan placement mereka setinggi-tingginya. Namun Ucup yang sedari tadi juga diberikan pressure akhirnya touchdown ke arah-arah pasir putih di pinggiran-pinggiran dari pantai tersebut. Dan nampaknya Nerpeko sudah mengetahui hal tersebut. Ada granat yang langsung aja dilontarkan dan nampaknya kita akan tunggu apakah on point masih belum ternyata. Ucup masih bisa terselamatkan untuk saat ini tetapi ada asa dari sebelah kanan melontarkan granat juga kali ini. Gak cuman satu, gak cuman dua nampaknya karena dia masih mempunyai granat selanjutnya. Tetapi tidak dilontarkan karena Jesse diterima seberadanya di sebelah kanan disitu. Dan Jeksi pun juga langsung dimakan nyawanya di tangan dari tim RRT Ojan. Wow belakang tidak hanya Jeksi, Ucup pun tadi ditabrak Dona. Another end untuk tim Indonesia untuk sebuah posisi yang tidak terlalu baik. Namun kali ini 8 tim yang tersisa ada Tim Entertainment yang melakukan fight juga dengan Xavier di bagian barat. Selatan padat, barat padat berarti timur akan cukup baik untuk dimasuki. Dan kalau gue gak salah, ini harusnya Bigetron masih ada ya. Dia bisa masuk harusnya dari bagian timur karena itu adalah signature gameplay mereka ketika memasuki Sosnovka Island. Masih ada ya karena kita tidak melihat dari tadi tapi dari minimap pun juga masih belum terpantau. Atau dari kamera-kamera PUV tim-tim yang sedang berlagak kali ini belum terpantau tapi tadi lihat Mormon. Yang kemarin sebenarnya momennya agak-agak membuat kita bertanya-tanya tapi sekarang bermain dengan cukup baik. Tapi nampaknya tim yang sedari tadi loot pertanyakan bertemu dengan RRT kali ini Ojan karena sudah terlihat juga nama-nama mereka muncul di Elimination Fit. Ya benar saja itu Ojan di daerah-daerah perbukitan. Ya ini sangat-sangat banget tim Indonesia saling bertegur sapa dalam artian fight dan bahkan Ryzen Luxi. Berarti Bigetron dipulangkan ke lobby oleh RRQ Ryu kali ini. Benar-benar RRQ game kali ini sebagaimana yang gue ungkapkan di awal mereka keluar dari peluang nyaman mereka. Pergerakan cepat mereka bangun dan benar saja lagi dan lagi gameplay cepat dan juga on point. Tinggal menyisakan berarti harusnya dua tim Indonesia. Nasray untuk Bigetron juga tadi. Let's see bagaimana kelanjutannya karena kita masih melihat time entertainment yang terus-menerus memberikan pression ke arah Beacon Time. Bahkan kali ini Armstrong juga sudah mulai tertek dan donah. Ya tertek dan kali ini dicari-cari dibalik asap atau dibalik smoke juga dengan TPN-TPN manja yang berasal dari Nobita kali ini guna untuk bisa men-secure Elimination Point ke arah mereka untuk saat ini. Sementara itu Lamborghini berada di tengah-tengah ingin mencari-mencari spot lagi yang lebih aman lagi tetapi lihat RRQ. Nampaknya Mbak Raja di higher ground tersebut dan bisa melihat ke arah-arah lawannya yang berada di seberang sana. Dengan begitu ini mereka mempunyai informasi yang cukup banget yang mateng banget untuk bisa mereka dapatkan dan bisa mengkalkulasi movement selanjutnya. Nah ini dia suara kenalpot yang halus banget Ojan. Oke, 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 oke. Oke, oke, oke. Dan nampaknya kali ini Tesla. Nah ini baru Tesla ya berarti ya. Dari V keliatnya ada. Oke, Tesla sampingnya langsung koenisek. Yes, yes, yes. Kali ini. Nampaknya gue tidak bisa mendengar apapun kecuali tembakan-tembakan yang terjadi kali ini. Alright, kita akan terus-terusan saja untuk bisa melihat untuk kali ini. Oke, kita kembali fokus ke arah pertandingan karena kita akan menuju ke endgame kita. Masih menyisakan empat tim saja untuk saat ini. Sementara itu back in time hanya meninggalkan dua punggung mereka saja. Dan kali ini mereka juga sudah mulai terpres dengan adanya Blue Zone. Dan nampaknya kali ini mereka semuanya akan bertemu sesegera mungkin. Dan nampaknya kita akan melihat pergerakan-pergerakan selanjutnya. Pergerakan-pergerakan yang akan dilakukan oleh semua tim kali ini. Dan ini dia, The Calm Before The Storm. Kalau misalnya kata Ojan kali ini. Dan masih ada tersisa empat tim saja. Oke, ini dia di tengah-tengah zona banget. Dua tim kali ini. Satu pinggiran, zona-nya benar-benar menengah. Mendonat demi di masing-masing bagian kali ini. Ini sudah terdapat tembakan-tembakan yang juga sudah benar-benar on point. Dan ternyata di seberang sana Alter Ego pun menjadi mangsa selanjutnya. Yang sudah terlihat oleh Buriram United. Lagi dan lagi Buriram United yang sudah mengumpulkan total 7 elimination point. Sejauh ini benar-benar mendapatkan posisi yang cukup aman. Tetapi tidak dengan tim back in time. Mereka harus bekerja ekstra keras banget. Hanya mempunyai batu dan juga sebuah broken vehicle yang bisa dijadikan fortingan. Baiklah, ini dia. Kita bisa lihat juga adanya airdrop yang tiba-tiba muncul, Ojan. Oke, airdrop sudah ada. Arad Kulunan tertakedown di sana. Namun kita lihat kalau ini top 4. Masih ada dua tim Indonesia. Ada smoke coba dibangun Buriram. Ini bermain sangat on point banget utility-nya. Kembali lagi akan dimainkan dari player 3. Akankah connect ke arah bagian atas? Tapi terlalu jauh nampaknya. Zona menuju ke arah bagian Ovenfield. Akan ada pergerakan harusnya dibangun oleh Buriram dan juga Alter Ego. Namun mereka paham. Harus saling takedown terlebih dahulu baru bisa bergerak. Tapi Hazel not know. Terbakar. Hanya misalkan lost man standing. Tapi ada bacon juga di bagian atas. Masih dua playernya. Ini akan ada sebuah takedown dari antara para tim ini. Tapi Arad Kulunan tidak mau cepat-cepat masuk. Karena dia tahu. Yang lebih duluan masuk. Justru ini akan menjadi korban. Open field banget Don. Dari zona ke-7 kali ini. Betul-betul. Sementara itu. Karena Open juga mereka masih berada di pinggiran-pinggiran luar-luar zona. Sementara itu super una. Dari tim AE. Dapat gempuran-gempuran yang signifikan banget. Sementara itu online 24 pun. Gak cuman melakukan fokus ke arah AE. Tapi di Arad Kulunan mereka terdapat. Dua pemain dari Team Dice. Kali ini juga di gempur habis-habisan. Dengan peluru-peluru yang coba dilontarkan. Tapi ini menjadi momentum untuk super una. Tapi ternyata. Karena posisinya udah terbuka banget. Gak bisa untuk menyelamatkan dirinya lagi Ojan. Betul. Tapi momentum pun sedang dibangun oleh Arad Kulunan. Dan bahkan jalan di tim Bacon lagi. Dan lagi tertekan. Dan Rata. Karena Arad Kulunan masuk di sana. MC. Arad Kulunan secontrol. The zone. Ini dia akankah. Arad Kulunan dapatkan winner-winner chicken dinner. Karena mereka sudah sangat baik sekali. Untuk mengontrol sebuah zone. Mord. Bahkan mengakilkan mobil terbidol. Untuk menjadi sebuah cover. Dan merahsio. Karena ada smoke yang masih untuk menghalangi. Mord. Akan menjadi ujung tombak. Tapi posisi batu jugil udah mula diketahui. Dan bahkan. Arya Kingzo ter-take down. Berkumpul dari tim Muriram. Namun Mord. Juga ter-take down dengan Utility dan Molly. Yang dilemparkan. Tapi. Sebelum dia pulang ke lobby. Memberikan informasi ke arah bagian teman-temannya. Dan bahkan. Mirimkan lagi beberapa punggawa dari Arad Kulunan. Maju ke arah bagian bawah. Dua ter-knockedown. Nerveko semajukan di bagian depan. Tidak ingin memberikan kesempatan segitu dia. Dari bagian depan. Tapi liat. Nerveko kan maju. Cross-scot moment terjadi. Nerveko jumpshot kan di bagian dalem. Dokton player. Mengisahkan dua player saja. Aslah. Dari bagian depan. Tapi Kingzo juga rata. Nerveko. A shot. Winner-winner. Chicken dinner. Untuk.